Hai assalamualaikum semuanya teman-teman aku dimanapun berada saat pagi aku sudah punya sarapan nih semalam aku bikin sarapan ini walaupun airnya pas lagi rewek terus di dapur lampunya mati tapi aku masih bisa buat roti goreng aku sama ini ini aku buat agak banyak ini cuma udah simpan di freezer ya untuk stok nenek ini dalamnya intinya selain nana sih teman-teman tapi tetap bahannya daripada labu kuning karena aku diberikan labu kuning sama anak nenek ini enak banget teman-teman tapi pagi ini aku udah makan ya dengan ditemeni itu burung-burung pagi-pagi tuh banyak burung-burung ya uh burung jambul putih ya kalau di sini seronoknya pagi-pagi sarapan pagi minum kopi makan roti goreng inti selain nenas wah cuacanya temen-temen indah sekali ya walaupun sedikit terduk ya karena mesin dingin jadi seperti ini aja cuacanya nanti agak siangan kan baru mataharinya keluar ya waduh datang banyak sekali semarin aku udah panen tomat ya sama cabe berkabut lah ini cuacanya teman-teman burungnya penuh nanti mau buah nenek jalan tapi nenek sekarang nih agak-agak sepak rewel malam jadi dia bangun agak ngambat biarin aja senep senepi ya kalau bahasa senepi sebisanya dia nih banyak kan yang penting sudah punya untuk sarapan ini semuanya selain nenas ya dalam kalau yang punya nenek yang cuma dikukas itu inti gula merah ya karena kalau pakai gula merah tuh tambah wangi juga apalagi juga yang selain nenasnya sedap banget saya selain nenasnya pakai gula merah juga teman-teman ini aku kasih sarai sedikit sama keju jadi aku tidak terlalu kasih wang apa terlalu banyak gula ya enggak ada cuma tiga sendok gula putih aja waktu disimpulnya ini jadi tidak terlalu manis karena labu juga sudah manis ya ini enak untuk dikonsumsi dan tidak terlalu berbahaya ya teman-teman karena aku tidak terlalu banyak menggunakan bahan pengawet ya kuenya wangi dan sedap bikinan sendiri ya kalau di rumah nanti ya untuk suami sama anak-anak kalau sekarang kalau dirantau ya aku sama nenek sama bi air itu ya tambah banyak teman-teman tuburnya senang pagi-pagi nggak usah melihara burung kalau disini kadang nanti datang burung sairana burung perkutut waduh wah kalau datang tuh cukup cukup penuh ya itu kecil-kecil aja tuh tapi dia disini sebutnya jambul putih ya ini anak-anaknya nih dia maknya mungkin sudah pindah tempat ya sekarang yang tinggal disini anak-anaknya senang pagi-pagi sampai duduk sarapan bersama burung-burung saya memang pencinta kucing burung ikan ya jadi binatang-binatang yang selalu ada di sekitar kita saya nanti kalau pulang pengen sekali punya murai batu ya satu aja kalau boleh sih pengennya di alam bebas kayak gini burungnya datang sendiri gitu ya tapi kalau disini jarang ya aduh orang cantik orang cantik kayak gitu kan kadang ada bilang 30 ente 30 ente kata gitu dia panggilan itu tapi terpulang kita aja tuh udah nyanyi-nyanyi senang kan di depan mata kita sendiri burung banyak begini kalau disini gak ada kayak gini udah habis disini gak boleh oke teman-teman menikmati sesuatu anugerah dari Allah itu pagi aja melihat langit yang cantik dengan burung-burungnya dengan sarapan burungnya sudah ada oh ini adalah subhanallah kekuasaan Allah yang inahnya tidak terkira ya teman-teman jadi kesyukuran itu sangatlah penting dikasih kesehatan dan selamat tahun baru untuk teman-teman semua ya semoga selalu sehat sukses menjadi pribadi yang selalu rendah diri selalu menghargai pendapat-pendapat orang dan kita tidak usah apa namanya ya ya seolah kita menghargai pendapat orang aja apapun orang berpendapat kita tetap merendahkan diri oke burungnya sudah berpergi teman-teman aku belum prepare bawa nenek jalan tinggal satu dia gak mau pergi yang ini emang setia disini satunya wuuh datang lagi datang lagi harapan dulu kita minum-minum dulu minum kopi susu oke terima kasih teman-teman assalamualaikum bye bye